musik 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 enggak? udah lama? nunggu alhamdulillah kabar baik halo pemirsa Merdeka apa kabar? saya kehormatan yang dikunjungi di hari ke-6 saya tugas ini ruangan gua lebih besar daripada ruangan sebelumnya yang hanya 16 sqm ini kayaknya berapa ya? hitung aja mungkin 150 atau 100 ini gedung baru gedung minabahari 4 ini ruangan kerja ibu Susi dan saya belum merombah dan saya pikir nggak perlu dirubah karena saya pikir ya sudah tinggal diteruskan saja sesuai dengan komitmen saya yang terbaik ada di 2 sisi tetap akan kita teruskan yang tidak baik akan kita perbaiki kalau tidak bisa kita ganti yang lain nah ini ceritain dong hari pertama ketika di kursi metri mana kursi metri kan? bisa diceritain ya setelah hari pertama kan dilantik jangankan pas dilantik kita juga belum yakin bahwa kita akan dilantik bukan nggak yakin kenapa? ya semua kan bisa terjadi ini kan namanya garis tangan ini kan namanya takdir semua kan ada alasannya kan waktu ngundang ibu saya hadir saja kan saya nggak nyebutkan bahwa akan ngadirin anak saya anak yang ngelantik menteri menghadirin pelantikan Pak Prabowo ibu ibu diundang biar ibu lihat istana pas diumumkan baru tahu walaupun sebelumnya ada wawancara juga ibu senang nggak? mau ngomong apa lagi? tapi ya sudah tapi akhirnya ibu saya baru tahu ya tempatnya pasti diumumkan diumumkan ya awal ngajaknya mau jalan-jalan besoknya diajak untuk ke istana untuk ngadirin Pak Prabowo dilantik waktu itu anaknya juga dilantik saya dicium-ciumin ibu saya iyalah anakku menteri, anakku menteri ibu bukan itu yang penting terima kasih doanya yang penting nanti doakan supaya tahu jawab bisa kita jalankan jadi hari pertama masuk kerja jadi hari pertama itu pas pelantikan pas pelantikan itu pas pelantikan saya langsung ada serah terima disini yang sederhana saya yakin kan di liput media juga mendekatkan waktu itu liput kita sampaikan niat ya kan ucapan terima kasih kepada pendahulu terobosan-terobosan yang baik tidak akan kita waktu itu yang hadir menteri itu ada tiga ya mantan menteri Pak Pak apa Fredy Lumberi Pak Pak Del Muhammad Pak Sisi saya menteri ke tujuh ngomong-ngomong tentang menteri ke tujuh waktu diambil undian tentang duduk ya duduk yang untuk foto itu kan ada nomor kan saya nomor tujuh nomor saya tujuh baru saya tahu saya menteri ke tujuh iya jadi tapi anyways setelah terimanya Alhamdulillah lancar walaupun ada omongan dipisah dan sebagainya antara ini itu niatnya sih bukan pemisahan pemisahan itu untuk meringankan karena kan pernah kejadian acara nggak dipisah karena itu crowded kan nggak ada tempat duduk nggak ada ini berdiri jadi ada yang kegencet-gencet sehingga walaupun dipisah kan akhirnya tetap nyambung juga di dalam ya ini mudah-mudahan tidak disalah artikan yang penting semangatnya adalah bagaimana perpisahan itu terjadi berjalan hikmat memberikan penghormatan kepada pendahulu dan memberikan apa welcome apa selamat datang untuk yang baru dengan semangat yang baru yaudah yang penting niatnya adalah bagaimana ke depannya saya juga menjanjikan ke teman-teman tidak akan ada perubahan yang signifikan yang akan selakukan terhadap jabatan-jabatan yang ada saya akan pertahankan jabatan-jabatan ini tapi juga saya akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong saya sudah sampaikan dalam perjalanan kita nilai sama-sama jadi hari pertama artis sebagai Menteri ya hari pertama itu belum ini kan masih saya terusin habis itu saya rapat rapat kerja dengan eselon 1 sampai selesai nah mau saya sampai malam rupanya di rumah banyak yang nunggu katanya banyak kolega sahabat teman-teman di TNI ada rame sekali akhirnya saya tunda iya akhirnya saya tunda sudah jam setengah tujuh ya sudah rencananya mau sampai jam supaya mau tahu semua dulu sudah selesai hari pulang sampai rumah jam setengah 9 saya sudah lewat jam 8 sampai rumah ketemu banyak teman ada acara tumpengan dari teman-teman acara selamat dulu dulu ya baru cerita hari berikutnya hari berikutnya karena saya tanya jam kerjanya jam berapa jam 7 jam dipercepat jam 7 tapi pulangnya dipercet jam 3 kalau kita kan bisa sampai malam dan teman-teman di JNS yang lain yang punya tugas terus kerja bahkan ada 24 jam ya hari berikutnya itu bagi saya normal buat saya kan kerja bangun pagi juga bukan hal yang luar biasa juga hal yang biasa yang kita lakukan bahkan setengah 5 pagi kemudian kita harus apa namanya mengikuti ritme yang begitu padat saya pikir itu biasa dan Alhamdulillah dan yang saya senang penerimaan dari masyarakat dan teman-teman di pegawai ini Alhamdulillah sangat welcome dan sangat saya tatap mata mereka itu merasa ada pengen harapan-harapan yang mungkin belum pernah terwujud nah mereka mau lihat gitu ya ini bagi saya tanggungnya besar kalau boleh dibilang beban ya beban berat tapi saya yakin beban ini amanah yang berat ya beban amanah yang berat makanya ada istilah orang kan kalau dikasih tanggung jawab itu kan bukan Alhamdulillah inna lilahi wa inna liliun kenapa kita akan menghadapi sesuatu hal yang berat tanggung jawab berat kalau ini tidak kita jelaskan secara sungguh-sungguh kita akan menghadapi hal-hal yang tidak benar-hal yang tidak kita pengen lihat luang sampai jangan fokus di situ terus kita pengen lihat yang lebih ini ini anda lihat ini kan semua hasil laut banyak anda nanti tolong lihat bawa ke lantai 2 lantai 2 kita punya museum kalau boleh dibuka museum alat display ya sering juga dibikin kalau ada terima tamu-tamu dari luar di bawah itu lantai 2 ya mbak ya itu ada semua hasil-hasil laut gerabah-gerabah dari ya harta karun tapi bukan harta karun emas ya ini baru berupa barang-barang barang seperti ini ini semuanya asli nih ini saya nggak tahu jenisnya tahun berapa dan sebagainya tapi ini ada semua di bawah kan lebih detil lagi termasuk gerabah guci segala macem nanti silahkan dilihat ruangan Pak Menteri gimana ini ruangan kalau ini ruangan pribadi ya kalau pas ada kegiatan apa kamar mandi dan sebagainya kalau untuk ruang rapat kesini ini ada ruang rapat kita kalau rapat mengadakan disini eslon 1 2 kita undang sini kemudian mit kemudian 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 Jakarta Jakarta Pusat nah ini ruangan tamu kalau kita nerima tamu-tamu bentar ya iya ibu tidak masalah bu ini ada bu kepala badan disini ada pantri ya ya sampai ke bawah ada muter sampai ke sana tadi tadi pas hari pertama yang dikerjakan itu rapat 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 saya manfaatkan juga ketemu SKPT kita disitu masih informal ketemu kepala dinas untuk menyampaikan beberapa hal kepala embang itu kan dalam rangka besuk ada tokoh tokoh ulama yang sakit ya katanya bang ini harus besuk biar tambah sehat alhamdulillah pas besuk saya pas besuk ada semangat lah ya senang juga kan kemudian malamnya saya manfaatkan untuk menghadiri dalam lamaran sekrinya Pak Prabowo Mas Dhani Mas Dhani sudah terus saya pulang besoknya saya menghadiri acara di kediaman Pak Prabowo baru hari minggu saya manfaatkan main badminton sama Nana masih baru masih baru setelah itu ya pokoknya setelah ada waktu ya baru setelah itu saya ketemulah cari tokoh-tokoh yang saya tanya saya juga sudah ketemu sama mantan-mantan menteri Pak Rohmin Pak Sarwono Pak Fredy Pak 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 Del dan Pak Cicip sudah tapi belum bicara detail kalau Pak Pak Rohmin sudah cukup panjang memberi penjelasan-penjelasan beliau akan terus membackup Sarwono juga di sini Pak Cicip Pak Paddel sudah memberikan tulisannya ke saya jadi ini merupakan bekal yang besar saya juga nanya ke tokoh-tokoh lainnya Pak Riza Ramli kan saya tanya beliau kan belum mantan Minko Maritin kan ada terobosan beliau salah satunya katanya asuransi itu ada dari usulan-usulan dari Minko Maritin ini yang kita mau terus kita lihat nah program ini tentunya kan kalau ditanya programnya apa ya program saya ini program yang diperintahkan Pak Presiden saya tidak akan menjalankan visi-misi saya saya bukan saya bukan Pak apa ya saya ini kan pembantu Presiden namanya pembantu yang membantu tugasnya Presiden jadi kalau mau ditanya bukan Menteri saya saya pembantu Presiden ya itu exactly yang harus kita sampaikan gak masalah itu ya Pak Yedir walaupun statusnya dicampi pembantu Presiden oh iya dong siapa yang gak bangga jadi pembantu Presiden ya kan saya kan dulu tukang pijit Pak Prabowo jadi kenapa harus malu kita mengaku dan saya bangga kenapa dikasih kehormatan kehormatan ini harus kita tunjukkan harus kita buktikan di tangan saya diharapkan Presiden saya berharap di tangan saya petani nelayan-nelayan ini bisa tersenjung di tangan saya diharapkan nelayan ini bisa yakin bahwa masa depan anak-anaknya ada jaminan kan kemarin di pelerang akhirkan saya siap mundur itu pernyataan yang bagus buat oh iya dong masa kita mau memaksakan diri kalau kita gak bisa apa-apa biar kasih kesempatan yang lain artinya memang mudah itu kan komitmen yang diajarkan saya diajarkan Pak Prabowo seperti itu hidup saya ini untuk jadi Menteri itu tidak ada mimpi dan cita-cita cita-cita saya itu sudah saya lewati pada saat saya jadi anggota DPR RI apalagi DPR RI sudah tiga periode jadi ketua komisi dikasih kesempatan oleh Pak Prabowo jadi ketua fraksi jadi ketua komisi dan dipercaya diyakini selalu diberi kehormatan untuk itu kemudian ditunjuk jadi Menteri dari Partai Ketua ini disampaikan dan ditunjuk Pak diterima Pak Jokowi jadi Menteri apalagi yang saya jadi kalau kehormatan yang diberikan kemudian di pembayarannya dengan kegagalan ngapain saya harus pasang badan untuk kegagalan tersebut saya harus mengalah untuk itu nah tapi saya yakin apa yang saya hadapi itu bukan hal yang luar biasa hebat beratnya karena saya yakin dengan kesabaran dan keteratenan keuletan kita bisa tangani itu kita tidak berpikir rumus kimianya atau rumus fisikanya Einstein ini MC kuadrat yang harus dijabarkan sampai kita masuk ke dunia masa lalu masa depan gak sampai begitu ngelola ini ini cukup dengan realiti biasa bahwa kelautan perikanan ini rumusnya adalah bagaimana masyarakat di sektor ini bisa ketemu Pak, terima kasih Pak Jokowi Bapak tidak salah pilih orang terima kasih Pak Jokowi kebijakan-kebijakan Bapak membantu kami itu yang saya akan banggupkan ini yang yang akan saya buktikan bahwa Pak Jokowi tidak salah pilih orang Pak Jokowi programnya diterima sekali dengan masyarakat ini yang saya akan lakukan Pak Jokowi programnya diterima oleh para pengusaha tidak bisa dipisahkan antara pengusaha dan masyarakat pengusaha ini pilarnya negara pilar ekonomi hanya berjalan masyarakat sendirian pengusaha perusahaan negara akan lumpuh kenapa? siapa yang mendorong kemodalnya bagaimanapun juga ini pengusaha dengan segala macam kesulitan dan gayanya dia adalah pilar ekonomi yang tidak bisa dilepas banyak negara-negara yang gagal banyak negara-negara yang kolaps gara-gara tidak menganggap pengusaha menjadi bahan penting tinggal sekarang bagaimana kita yakinkan pengusaha bapak-bapak lu kalau gak beruntung jangan gila-gilaan kita kasih kesempatan mereka usaha yang paling penting buat mereka Pak sustainable keberlanjutan ya terima kasih